Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara lantaran maju pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bungkulu Selatan, Gusnan Mulyani dan Rifai Tajudin Cuti berkampanye. Usai menetapkan nomor urut 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungkulu Selatan, kemarin mulai besok, Rabu 25 September 2024, sampai 23 November 2024, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungkulu Selatan akan memasuki tahapan kampanye. Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan kampanye, Bupati Bungkulu Selatan Gusnan Mulyani dan Wakil Bupati Bungkulu Selatan, Rifai akan cuti kampanye. Sekretaris Daerah Bungkulu Selatan, Soekarni mengungkapkan, masa cuti Gusnan Mulyani dan Rifai akan dimulai besok. Cuti tersebut merupakan cuti di luar tanggungan negara. Sementara untuk fasilitas Bupati, seperti mobil dinas, rumah dinas, tunjangan dan fasilitas lainnya akan diperuntukkan bagi pejabat sementara. Apa namanya mobil untuk kaitan dengan mobilisasi, tentu dari fasilitas yang ada itu harus dioperasionalkan ke PJS. Yang kedua juga kita lihat nanti apakah PJS juga akan menempati rumah dinas untuk ininya, kalau nanti dia berkeinginan. Diketahui pada Pilkada Serentak 2024, Gusnan Mulyani kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan, berpasangan dengan I.I. Sumirat. Sementara Wakil Bupati Rifai Tajudin mencalon sebagai Bupati berpasangan dengan Jeffrey Sudianto. Dari Bengkulu Selatan Abdiyan Utama, TVRI Bengkulu melaporkan.